Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, tolong saya Buya Saya mau jual ginjal saya Buat bayar hutang rentenir Ini ada Ada lagi Saya usaha pinjam ke rentenir karena pinjam Ke bank susah, apakah saya berdosa Buya? Maaf kalau gak sopan Buya Baik, Anda sudah dosa Pinjam ke rentenir, jangan membuat Dosa lagi Anda menjual ginjal Anda Doppel dosa Innalillah Minjam ke rentenir dan kesalahan Anda sudah salah, tobat Mungkin Anda saya dikecer dan sebagainya Tidak harus Anda menjual ginjal, ginjal bukan milik Anda Gak boleh Seseorang menjual ginjalnya, memang milik siapa Dari mana Anda tahu itu milik Anda Itu milik Allah, kita gak boleh menjual Mata menjual ginjal, gak boleh Untuk membayar hutang Dan kok idah hutang-hutang dalam Islam itu Fanadiratun ila maisar Jika memang seorang yang punya hutang itu tidak mampu karena kefakirannya Maka bagi yang punya uang, punya hutang Punya uang harus memberikan tempo Sampai dia mampu Karena permasalahan Anda adalah Anda telah pinjam di tempat yang tidak kenal agama Maka Anda akan digenjat Sampai Anda mati Makanya jangan berusaha dengan dunia riba Maka kita doakan saudara-saudara kita yang masih berusaha dengan renten dan riba Semoga segera kembali kepada Allah Sehingga semuanya sama-sama masuk surga Allah Itu yang harus Anda tobat dan berusahalah dengan cara yang lain Dengan cara yang tidak harus menjual ginjal Anda Setelah Anda punya ginjal dibeli jual satu Ginjal sebelahnya tak tahu juga sakit Nahlah tambah terpuruk lagi Anda Jadi beda jika kita mengguna memberikan ginjal kita Dengan prediksi dokter Anda juga sehat Diberikan tapi bukan dengan jual beli Untuk orang yang Anda anggap lebih Misalnya seorang bapak memberikan kepada anaknya atau sebaliknya Atau saudara dekatnya dan sebagainya Jika memberikan dengan sukarela atau suami kepada istrinya Karena istrinya tak tahu ginjalnya rusak semuanya Sementara suaminya masih punya utuh Maka dia memberikan ginjal satunya kepada istrinya Tentunya dengan sukarela bukan dengan jual beli Kalau jual beli seperti itu adalah tidak diperkenankan Tidak boleh Dan kita juga mendengar untuk membiayai sekolah seorang bapak Jual ginjalnya Masya Allah Yang dolem siapa? Tetangganya dan kita yang tidak peduli dengan urusan mereka Yang dolem adalah tetangga Bagaimana kalau sampai ada orang fakir Tidak bisa membiayai berobat anaknya Tidak bisa menyukulahkan anaknya Kenapa? Jadi perlu kepedulian bersama Kepedulian bersama untuk menolong saudaranya Jadi kami himpuh kepada yang bertanya Berjanjilah untuk berhenti dari rentan Dan berusahalah untuk bisa membayar Jual yang Anda miliki tapi bukan dari ginjal Anda Karena ginjal Anda ada urusan dengan kesehatan Anda Dan Anda tidak boleh menjual ginjal Anda Dan tidak boleh dibuka masalah jual ginjal ini Tidak boleh Dan haram menjual ginjal seperti itu Semoga Allah mengampuni semuanya Dan semoga Allah mudahkan urusan Anda Yang bertanya Tidak pakai menjual ginjal Terbebas dari rentan Rizkinya banyak Diberi oleh rezeki melimpah Jadi berjuang dakwah nanti Hebat Terima kasih telah menonton